Assalamualaikum bunda, apa kabar? Kembali lagi di channel Home Cooking Emang Patan Hari ini saya mau berbagi resep Oseng Ati Ampela Ini cocok banget buat menu berbuka puasa Ataupun sahur Karena masaknya sangat simple banget Mau tau resepnya? Yuk simak videonya sampai habis Sebelumnya jangan lupa Like, subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya Untuk bahan-bahannya sendiri Pertama ada 4 pasang Ati Ampela Ini sudah direbus Menggunakan jahe, bawang putih Serta daun salam dan lengkuas Kemudian ada bumbu irisnya juga Ada 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih Seruas jahe Seruas lengkuas Boleh digeprek maupun diiris Kemudian cabai ini opsional Untuk jumlahnya Cabai rawit ya Lanjut ada 1 buah tomat 1 buah daun bawang kita iris Serta ada 2 lembar daun salam ya Kemudian ada 1 sendok makan sauris saus tiram Serta nanti saya menggunakan juga 1 sendok makan kecap manis Kemudian ada gula secukupnya Serta tambahan air Serta nanti garam penyedap Serta kaldu bubuk Sekarang kita lanjut masak Panaskan minyak secukupnya ya Kemudian kita tumis terlebih dahulu Untuk bawang merah dan bawang putih Kita tumis hingga wangi Lanjut kita masukkan Jahe Serta lengkuas Yang sudah diiris maupun digeprek Dan daun salam Nah ini kita tumis Hingga kuning kecoklatan Jika sudah kuning kecoklatan Disini kita bisa langsung Masukkan ati ampelannya tadi ya Ini ati ampelannya sudah Saya potong-potong ya teman-teman Kita aduk kembali Hingga rata Kemudian kita masukkan Sauri saus tiram Satu sendok makan Lanjut Satu sendok makan Kecap manis Disini saya menggunakan Kecap manis merek Bango ya Ini kita aduk kembali Lanjut Masukkan Cabai Cabainya saya biarkan utuh ya Serta tomat Tomatnya jangan lupa Kita potong terlebih dahulu Kita aduk kembali Hingga Rata ya Bumbunya tadi Next Masukkan sedikit air Oke Kita aduk lagi Kemudian kita masukkan Garam Penyedap Kemudian gula Serta kaldu bubuk Disini saya menggunakan Raiko rasa ayam Untuk takarannya Disesuaikan saja Dan kita aduk Hingga bumbunya tadi Benar-benar tercampur Serta Mateng ya Kita aduk hingga mateng Ini masaknya sebentar saja ya teman-teman Oke Jika sudah mateng Langsung saja Kita masukkan Potongan daun bawang ya Nah Ini kita aduk-aduk sebentar saja Nah ini dia sudah mateng ya Sudah wangi Dan sudah bisa kita santap Untuk menu berbuka puasa Di bulan Ramadan Oke ini bisa kita matikan kompornya ya Nah ini sudah oke Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Terima kasih ya sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video berikutnya Jangan lupa like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.